Iris Bela puji bak selangit adab Tekurian saat bertemu dengan ayahnya guna untuk bersirah turahmi dengan keluarga Iris Bela. Seperti yang kita ketahui postingan Tekurian mencuri perhatian setelah dia mengunggah video ketika momo Moana, anak dari pernikahannya dengan Ria Ricis. Dalam video, Tekurian bercanda dengan Moana di dalam mobil. Keduanya tampak bersenang-senang. Moana pun tertawa sampai terbahak karena menonton video. Yang penting? Tulis Rian sebagai caption postingannya disertai emoji jatuh cinta. Namun tak hanya Moana, ada suara perempuan juga yang ikut tertawa bersama Moana. Sontak suara perempuan itu membuat netizen penasaran. Siapakah perempuan yang ikut quality time bersama mereka? Itu ceweknya siapa ya? Komentar netizen Ah ada cewek lain sama-sama dengan Moana? Begitu cepat ada penganti, so disappointed, it's letuk netizen kecewa. Ada yang sampai menyangkut pautkan rumor kedekatan Tekurian dengan Iris Bella. Netizen itu menduga-duga suara perempuan itu adalah Iris. Suara ceweknya itu Iris? Netizen Kepo Suaranya Iris Bella, ya timpal netizen lainnya. Sementara itu, netizen lain mengungkapkan hal lain agar Tekurian tak difitnah. Suara cewek yang bersamanya adalah adik kandungnya, Kat Rusya Yuputri. Suara puput itu, adiknya Rian, ya komentar netizen. Suara adik Rian itu. Gak usah bikin gosip, ya netizen lain sewot. Itu sama adiknya puput. Jamgan suka fitnah, ya celetuk lainnya. Bukan Iris, Kat. Kemarin saya lihat sendiri lagi di mal kebetulan lagi makan di restoran yang sama, ya tegas netizen lain. Tambahan informasi, Tekurian digugat cerai Ria Ricis saat usia pernikahan mereka baru 2 tahun sejak menikah pada November 2021. Ricis mengeluhkan kurang perhatian dan kasih sayang dari Tekurian sehingga kekurangan nafkah batin. Tak hanya itu, Ricis menuding Rian lebih mengutamakan keluarganya dibanding dirinya selama menjadi istri. Ricis dan Rian pun resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta pada 2 Mei 2024. Hak asumwana jatuh ke tangan Ricis. Namun meski begitu, mereka membagi jadwal bersama anaknya secara bergantian dan adil. Selain dari itu artis Iris Bella kembali ke dunia akting. Bersama Tekurian, Haris Friza dan Syifa Haju, mantan Amar Zoni membintangi sinetron Saleha. Padahal saat masih jadi istri Amar Zoni, Iris Bella vakum karena mengurus anak-anaknya. Kini, setelah sibuk main sinetron, Iris Bella malah dapat protes dari anak-anaknya. Terutama jika di hari biasa sudah sibuk syuting lalu di akhir pekan masih ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Itu membuat anak sulungnya protes. Udah, udah mulai. Apalagi kalau terpaksa hari Minggu harus kerja nah itu yang sulit. Ya ucap Iris Bella di kawasan Gading Serpong Tangerang. Minggu, 22 September 2024. Karena hari Minggu kan biasanya buat mereka tapi kalau misalnya ada kerja mereka ada protes lah. Itu turnya sembari tertawa. Terutama putranya yakni Air Rumi Akbar yang diakui Ibel sudah mulai mengerti jika akhir pekan adalah waktunya bersama mereka. Ibel mengatakan juga bahwa di usia saat ini, air sedang lengket-lengketnya dan itu membuatnya bisa protes jika. Terima kasih telah menonton!